Oh, God, I know you're always near So even in the dark, I will not fear Bapakku datang Menyembahmu di sini Ku percaya kau ada bagiku Tak usah ku takut sebab kau sertaku Tak usah ku bimbang kau di dalamku Tak usah ku cemas kau penghiburku Saat ku lemah kau kuatku Ku nyanyi haleluia Ku nyanyi haleluia Sunggu kau hebat Acai perkasa Perbuatanmu Ku nyanyi haleluia Ku nyanyi haleluia Sungguh kau hebat Acai perkasa Perbuatanmu Di hidupku Terima kasih 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 Kami tidak akan takut, kami tidak akan cemas Tuhan, kami tidak akan benar, karena kami tahu Tuhan ada Engkau Allah yang sedertiasa menjaga kami Tuhan, ada Engkau Yesus yang sedertiasa melindungi kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih buat pagi ini Tuhan, terima kasih buat tubuh kami yang sehat, terima kasih buat tubuh kami yang sempurna. Terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan kasih buat kami pada hari ini, kami mempersembahkan hati kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, amin. Ya teman-teman, kita masih mau memuji nama Tuhan, kita mau bersuka cita bersama dengan Tuhan Yesus hari ini, alasanku melakukan segala perkara di dalam menurut kita, dulu sekarang dan selamanya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan. Bagi yang mengasihi dia, alasanku melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, puasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, puasanya tak berubah. Pusik memuji Tuhan, ya teman-teman, kita menggerangkan seluruh anggota tubuh kita, menari dan bersuka cita bersama dengan Tuhan Yesus hari ini. Sekali lagi kita mau katakan. Apa yang tak pernah di dalam hati, semua disediakan. Bagi yang mengasihi dia, bagi yang mengasihi dia. Alasanku melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, puasanya tak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, puasanya tak berubah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, masih tetap berdiri karena kita masih mau nyanyi satu pujian buat Tuhan Yesus. Ya teman-teman, satu pujian lagi buat Tuhan Yesus. Biarkan sungai suka cita Tuhan mengalir di dalam setiap kita. Dan aku suka cita Tuhan melikmati dalam kita. Dan kita sama-sama menari dan bersuka bersama dengan Tuhan Yesus. Sungai suka cita Tuhan Yesus. Sungai suka cita Tuhan mengalir di dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku suka cita Tuhan melimpa dalamku. Kanan-kan kami pun menari Tuhan. Ku menari dan bersuka. Tuhan Yesus. Ku menari dan bersuka. Tuhan Yesus. Ku menari dan bersuka. PuJimu di setiap waktu. Selam sungai suka cita Tuhan. Jadi kita sama-sama mengalir bersama dengan Tuhan Yesus. Melalui bersamamu, bersuka di dalammu Mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku Melayani-Mu Tuhan Di dalam suka cintamu Dan hanya Tuhan yang menghasilkan cintamu penuh Musing memuji Tuhan Ya teman-teman, kita mau menari bersama dengan Tuhan Yesus Karena sungai suka cinta Tuhan ada di dalam hidup kita Sungai suka cintamu mengalir dalammu Oh yes, 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 yes Aku suka cintamu melimpa dalammu Ku menari dan bersuka Kuji-Mu di setiap waktu Sebab sungai suka cintamu Adalah sama-sama Mengalir bersama dengan Tuhan Yesus Mengalir bersamamu Bersuka di dalammu Bersuka di dalammu Mengikutimu Tuhan Bersuka di alamu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakanku, melayani-Mu Tuhan di dalam suka cintamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintamu penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintamu penuh, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintamu penuh. Lompok tangan buat Tuhan Yesus, silahkan duduk semuanya, selamat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih telah menonton! Wah kenapa cuma bulan Februari yang ada coklat, konon katanya bulan Februari itu adalah hari kasih sayang karena ada hari valentine. Nah adik-adik yang katanya merayakan hari valentine tapi kita anak Tuhan, hari valentine itu bisa kapan saja. Kita bisa menebar kasih kapanpun kita Tuhan suruh kita menebar kasih kapanpun ya adik-adik. Nah hari ini dalam bulan Februari tepatnya orang mengenalnya sebagai hari kasih sayang, kakak mau mengajak teman-teman yang ada di rumah, adik-adik yang ada di rumah yuk kita mau berbagi kasih sama teman-teman di sekitar kita yang mungkin kurang mampu atau kurang beruntung. Nah kali ini kakak mau mengajak adik-adik teman-teman untuk kita berpartisipasi buat teman-teman kita yang ada di Panti Asuhan. Ya kalau tahun lalu terima kasih adik-adik sudah berpartisipasi, semua sembangan dari adik-adik sudah kita salurkan dan itu sangat memberkati mereka. Dan tahun ini kakak-kakak Childer Ministry kembali lagi mengajak adik-adik teman-teman yang ada di rumah atau mama, papa kita mau berbagi lagi dengan mereka ke Panti Asuhan. Nah barang apa saja yang bisa disumbangkan itu bisa berupa sembako atau peralatan mandi bisa disumbangkan. Nah untuk ininya sendiri untuk sembangan barang-barang yang mau disumbangkan bisa diantar ke Sekretariat Duta Injil GDI Mall Ambasador Lantai 5. Itu dibuka dari hari Selasa sampai hari Minggu dari pukul 10 pagi sampai 5 sore. Teman-teman atau mama papa boleh dibawa ke situ untuk partisipasinya atau jika mama papa atau teman-teman mau menyumbang melalui rekening GDI Care juga boleh. Rekeningnya ada di sini GDI Care rekeningnya tertulis di sini adik-adik boleh catat. Tapi jangan lupa di belakangnya harus ditambahin 0-1. Jadi rekening GDI Care ditambahin 0-1 di belakangnya supaya kakak tahu kalau itu khusus untuk sembangan ke Panti Asuhan Sekolah Minggu. Ya adik-adik itu saja pengumumannya untuk lebih jelasnya adik-adik bisa lihat di sini atau nanti akan ada tayangan-tayangan berikutnya untuk update informasi dari kakak-kakak. Oke sampai di situ saja kita tunggu sembangan dari adik-adik. Bye-bye. Teman-teman sebaik kita mulai mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih atas kesempatan hari ini Tuhan untuk kembali terbangun Tuhan. Terima kasih kami dapat berkumpul bersama walaupun melewati Youtube Tuhan. Sekarang kami akan membaca firmanmu Tuhan. Berkatlah kami Tuhan supaya kami dapat mengerti firmanmu Tuhan dan kita dapat mengerti pesan yang ada dalam firman ini Tuhan. Tuhanlah kami Tuhan supaya kami dapat menjadi anakmu yang lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat. Nah teman-teman, Kak Jesse mau tanya nih. Kalian punya olahraga favorit gak? Mungkin untuk beberapa orang, olahraga favorit mereka adalah bulu tangkis, atau olahraga favorit mereka adalah sepak bola, atau mungkin berlari. Tetapi hari ini Kak Jesse ingin berbicara tentang satu olahraga yaitu bola basket, basketball. Oke, nah teman-teman, kalian pasti tahu, basketball adalah olahraga yang cukup terkenal, dan cukup digemari oleh banyak anak muda sekarang ini. Nah, Kak Jesse ingin tanya nih, siapa aja nih yang lumayan jago nih main basket? Apakah kalian udah bisa free throw dan masuknya lumayan banyak? Atau bisa kalian bisa ngedunk? Atau kalian bisa layup dengan jago? Atau mungkin bisa 3 pointer? Nah teman-teman, bayangin misalnya suatu hari, untuk yang suka main basket, kalian dikasih kesempatan ini. Misalnya kalian akan lomba free throw dengan orang tua kalian. Nah nanti, yang bisa menang free throw lebih banyak, yang bisa memasukkan free throw lebih banyak, tidak usah mengerjakan pekerjaan rumah untuk satu tahun. Jadi orang yang kalah akan melakukan pekerjaan rumahnya, si pemenang ini. Misalnya ada kesempatan ini, apakah kalian cukup percaya diri, akan kemampuan kalian untuk mengikuti dalam pertandingan ini, supaya kalian tidak usah melakukan pekerjaan rumah tangga? Nah, mungkin untuk kebanyakan dari kalian, mungkin kalian pikir, ah bisa lah, kan aku lebih sering latihan daripada orang tuaku misalnya. Nah, sekarang Kak Jason coba ganti dikit. Misalnya, kalian tidak akan melawan orang tua kalian, tetapi kalian akan melawan Steph Curry. Apakah kalian yang masih percaya diri, akan kemampuan kalian untuk mengikuti kesempatan ini? Atau kalian sudah pasti tahu kalian tidak akan menang, jadi kalian tidak ingin berlomba? Nah, teman-teman. Teman-teman, Steph Curry ini adalah atlet yang luar biasa dalam NBA, dan ini pun karena dia telah berlatih keras untuk mencapai level skill dia ini. Nah, teman-teman. Karena dia berlatih sangat keras, dia sangat percaya diri akan kemampuannya diri sendiri untuk mencetak spoin, dan ia berani melakukannya walaupun di situasi genting. Jadi, karena kepercaya diri luar biasa ini, dia bisa mencetak begitu banyak poin. Nah, teman-teman. Ada kalah di mana kita tidak memiliki kepercayaan diri, dan kita tidak akan berani untuk melakukan apa yang kita ingin lakukan, teman-teman. Apa yang harus kita perbuat. Tetapi, percayalah bahwa Tuhan bisa memberi kita keberanian supaya kita bisa bertindak, teman-teman. Dan hari ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan memberi keberanian kepada dua tokoh Alkitab yang cukup terkenal di perjanjian lama. Oke, jadi teman-teman, yuk kita lihat bacaan pertama. Oke, teman-teman. Mari kita baca 1 Samuel, pasal 19, ayat 1-10. Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali. Saul mengatakan kepada Yonatan, anaknya, dan kepada semua pegawainya, bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan, anak Saul, sangat suka kepada Daud. Sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi. Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara. Dengan ayahku prihalmu, aku akan melihat bagaimana keadanya, lalu memberitahukannya kepadamu. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul, ayahnya katanya, Janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja kepadanya seperti dauluh. Ketika perang pecah pula, maka majuhlah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka sehingga mereka melarikan diri dari depannya. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya dan Daud sedang main kecapi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud menggelakan tikaman Saul sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu, Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Teman-teman, di bacaan hari ini kita melihat bagaimana Raja Saul ingin membunuh Daud. Untungnya, Yonatan tidak berbicara dengan Raja Saul dan mampu membuat Raja Saul tidak ingin membunuhnya. Walaupun hanya untuk sementara. Akhirnya, Raja Saul melemparkan tombak ke Daud. Tapi untungnya, Daud menghindarinya dan ia kabur. Nah teman-teman, inilah bagian pertama. Yuk kita lanjut ke bagian kedua. Jadi teman-teman, kita akan membaca kelanjutannya di 1 Samuel 20 ayat 35-40. Tetapi sebelum kita lanjut, Kak Jesna ingin memberikan konteks yang ada di bacaan ini. Jadi sebelum bacaan ini, Yonatan dan Daud berkumpul dan mereka berbincang. Mereka berdiskusi bagaimana mereka bisa tahu apakah Raja Saul benar-benar ingin membunuh Daud atau tidak. Jadi nanti di lapangan, Daud akan bersembunyi di belakang batu dan Yonatan akan melakukan sebuah latihan nembak dengan panahnya. Dan ia akan membawa seseorang untuk mengambil panahnya itu. Jika Yonatan menembak panahnya dan itu dia bilang ke orang ini yang akan mengambil panahnya untuk bilang, Oke, panahnya kemari. Berarti itu adalah kode bahwa Raja Saul tidak ingin membunuh Daud. Tetapi kalau kode yang Yonatan memberikan adalah panahnya lebih ke sana, berarti Daud tidak aman dan Raja Saul akan membunuh Daud. Oke teman-teman, yuk kita baca pasal 20 ayat 35-40. Pada waktu pagi, keluarlah Yonatan ke padang bersama-sama seorang budak kecil sesuai dengan janjinya kepada Daud. Berkatalah ia kepada budaknya, Tarilah, carilah anak-anak panah yang kupanahkan. Baru saja budak itu berlari, maka Yonatan melepaskan sebatang anak panah lewat kepala budak itu. Netika budak itu sampai ke tempat letaknya anak panah yang dilepaskan Yonatan itu, maka berserulah Yonatan dari belakang budak itu katanya. Bukankah anak panah itu lebih ke sana? Kemudian berserulah Yonatan dari belakang budak itu. Ayo cepat, jangan berdiri saja. Lalu budak Yonatan memunggut anak panah itu dan kembali kepada tuannya. Tapi budak itu tidak tahu apa-apa. Hanya Yonatan dan Daud lah yang mengetahui hal itu. Sesudah itu, Yonatan memberikan senjatanya kepada budak yang menyertai dia dan berkata kepadanya, Pergilah, bawalah ke kota. Teman-teman, dari bacaan ini kita melihat berbagai macam tindakan yang diisi dengan keberanian. Yang pertama adalah Daud. Daud berani untuk menghindari tombak dan untuk kabur. Nah teman-teman, ketika ada situasi yang sangat berbahaya, Ada dua jenis orang. Ada orang yang mampu bereaksi untuk menyelamatkan dirinya, Tetapi ada juga orang yang karena saking takutnya atas situasi yang berbahaya, Ia tidak bisa bergerak kemana-mana. Ia hanya akan stay di tempatnya. Dan itu adalah salah satu reaksi yang memang terjadi. Jadi, ada beberapa situasi di mana orangnya itu saking ketakutannya ia tidak bisa bergerak. Tetapi karena Daud diberikan keberanian, Ia bisa menghindari tombaknya dan bisa kabur. Dan kita juga lihat keberanian dari Yonatan. Teman-teman, Yonatan berusaha untuk menyelamatkan Daud. Dan kita harus mengetahui bahwa hal ini cukup serius. Karena Yonatan bisa dibilang melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh ayahnya. Karena ayahnya ingin membunuh Daud. Tetapi Yonatan ingin menyelamatkan Daud. Kak Jason gak bisa kebayang seperti apa, Keberanian apa yang dibutuhkan Untuk bisa menentang ayah sendiri. Dan itu adalah hal yang Yonatan lakukan. Demi menyelamatkan Daud. Seseorang yang tidak bersalah. Nah, teman-teman. Hal ini menunjukkan bahwa Ketika kita ingin melakukan hal yang benar. Ketika kita melakukan sesuatu demi kebaikan. Demi Tuhan. Kita pasti akan takut. Itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi Tuhan lah yang akan memberikan keberanian, teman-teman. Seperti bagaimana Ujungnya Yonatan menembak panas sebagai bentuk latihan. Tetapi itulah kode, teman-teman. Kode spesial untuk menyelamatkan Daud. Itulah pinter-pintarnya supaya ia bisa Memberitahukan Daud bahwa Oke, kamu tidak selamat. Sebaiknya kamu kabur aja. Tanpa Tanpa langsung memberitahu Daud Supaya Daud tidak ketahuan Dan juga Yonatan tidak ketahuan Bahwa Yonatan sedang membantu Daud, teman-teman. Sebenarnya Yonatan tidak benar-benar membutuhkan Latihan memanah itu. Pasti Yonatan ada jago. Tetapi ini adalah salah satu trik atau strategi Supaya ia bisa membantu Daud secara DM-DM, teman-teman. Teman-teman, kita melihat bagaimana Tuhan memberikan keberanian kepada Yonatan dan Daud. Dan percayalah bahwa Tuhan juga bisa memberikan keberanian kepada kita Ketika kita ingin bertindak untuk melakukan hal yang benar. Dan teman-teman, dalam sehari-hari Kita akan diberi kesempatan Untuk melakukan hal yang benar. Contohnya, misalnya di keadaan online ini Pasti ada banyak contoh Tapi kajisnya akan menggunakan satu contoh ini Misalnya, karena sekarang ini kalian sudah online lagi Mungkin kalian tidak akan sesering dulu Berkomunikasi dengan teman-teman kalian Nah, kalian suatu hari keingatan Oh iya ya, aku sudah lama nih tidak berbicara untuk Dengan berbicara dengan misalnya orang A nih Kira-kira mereka kabarnya gimana ya Nah teman-teman, mungkin melakukan hal yang benar Itu menakutkan Entah kenapa itu pasti ada aja rasa takut itu Tapi ingatlah teman-teman Ketika kita ingin melakukan hal yang baik Ketika kita ingin melakukan sesuatu Bukan untuk alasan egois Tapi untuk alasan yang sangat baik Tuhan pasti memberikan kita kebenaran Supaya kita dapat bertindak teman-teman Jadi teman-teman Janganlah takut ketika kalian diberi kesempatan Untuk melakukan hal yang benar Kajisnya yakin bisa Kalian akan dapatkan kesempatan yang banyak Untuk melakukan hal yang baik Dan kita harus ingat bahwa Tuhan selalu berada dengan kita Dan Tuhan akan memberikan kita keberanian Kalau kita dengan tulus ingin melakukannya Untuk alasan yang benar Tuhan teman-teman Nah teman-teman Kak Jisnya berharap Dari bacaan hari ini Kita bisa terinspirasi Untuk melakukan hal yang baik Teman-teman Melakukan hal yang baik itu Tidak akan gampang Ada momen dimana kita merasa takut Untuk melakukan hal yang baik Tapi ingatlah teman-teman Dengan keberanian yang diberikan Diberikan kepada kita dari Tuhan Tidak bisa melakukannya Teman-teman Mari kita berdoa Ya Tuhan Kami mengucap syukur Bahwa kami dapat membaca firmanmu hari ini Tuhan Kami mengucap syukur Kami dapat mendengarkan cerita tentang Daud dan Yonatan Dan keberanian yang engkau berikan kepada mereka Tuhan Tuhan Tolonglah kami Dalam sehari-hari kita Supaya kami dapat Melakukan yang benar di matamu Tuhan Walaupun ada momen dimana kita merasa ketakutan Tuhan Kami percaya bahwa Tuhan akan Selalu berada dengan kita Dan memberikan kita keberanian yang kita butuhkan Untuk melakukan hal yang benar Tuhan Kami berdoa Supaya kami dapat terus Sehat selalu Dan kita juga meminta Kesembuhan untuk orang-orang yang membutuhkannya sekarang ini Tuhan Terima kasih Tuhan Amin Oke teman-teman Semoga Sekolah minggu hari ini Bermakna Oke Sampai jumpa lagi Dan Happy Sunday Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton